Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdul Rahman menolak tegas wacana kenaikan tarif dasar listrik. Ia menolak kenaikan tarif listrik subsidi pada warga. Sementara untuk non-subsidi, ia bebaskan sesuai hitungan dari PLN. Maman menjelaskan penolakan tersebut ia dasari dari kondisi ekonomi warga yang masih belum stabil dan sedang masa pandemi. Pasti kita menolak tegas kenaikan tarif PLN bagi masyarakat miskin yang dibawah 900 Watt. Jadi itu kan sudah disubsidi itu. Nah, namun bagi yang tarif PLN untuk masyarakat mampu, ya silakan saja PLN atur sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan kebutuhan hitung-hitungan produksi mereka. Jadi tegas saya katakan, kita menolak dengan tegas kenaikan tarif PLN untuk masyarakat miskin. Ia menambahkan DPR akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai wacana kenaikan tarif listrik tersebut. Terima kasih telah menonton!